Intro Hingga hari ini tim Satgas COVID-19 gabungan terus menghimbau kepada masyarakat untuk tetap menggunakan masker. Upaya ini dilakukan demi mencegah penularan wabah virus COVID-19. Dalam menekan laju penyebaran COVID-19 di kota Samarinda, tim Satgas COVID-19, TNI Polri, dan Satpor PP bekerjasama dalam menegakkan protokol COVID-19 di Jalan Antasari, Simpang Cendana. Selain melakukan razia bagi pengguna jalan yang tidak menggunakan masker, mereka juga nampak membagikan masker secara gratis. Dalam pengawasan protokol COVID-19, Sunario menghimbau kepada warga Samarinda untuk tetap menerapkan anjuran yang sesuai dengan instruksi pemerintah. Selain itu, masyarakat juga dihimbau agar menghindari kerumunan dan mengurangi aktivitas keluar rumah jika tidak terlalu penting. Dengan tetap menerapkan 5M, kota Samarinda diharapkan dapat terhindar dari penyebaran COVID-19. Kami dari Satgas COVID-19, kota Samarinda, bertabungan dari militer, ada kepolisian, ada Satpol PP, ada BBBD. Kita sinergi kerjasama berkentuk Satgas COVID-19, khususnya yang di kota Samarinda. Kita menghimbau kepada masyarakat Kota Samarinda, kita menegakkan protokol disiplin, kesehatan. Kita melaksanakan 5M, diantaranya cuci tangan dengan sabun, dengan air mengalir. Yang kedua, kita sadari, kita harus sadari memakai masker. Yang ketiga, menghindari kerumunan masa. Yang keempat, kita mengurangi intensitas kita untuk keluar rumah. Kalau ada hal-hal yang penting, baru bisa. Dalam operasi kali ini, tim Satgas COVID-19 terbagi di dua tempat, yakni Jalan Antasari dan Pasar Kedondong. Herdi Kaltim Tara TV melaporkan.